Halo semuanya, saya Koko Newan. Sekarang kita akan bahas tentang materi konversi tipe data di golang. Nah di golang itu kadang kita butuh melakukan konversi tipe data dari satu tipe ke tipe yang lain. Contohnya tipe data angka dari tipe data angka 32 ke 64 atau mungkin sebaliknya. Atau dari yang kecil ke besar atau dari besar kecil. Atau bahkan dari yang integer ke plotting point atau sebaliknya juga gitu ya. Nah untuk ngelakuin konversi itu cukup simple sebenarnya kalau di golang itu. Contohnya disini kita udah punya sebuah nilai dengan tipe data integer 32. Nah teman-teman contohnya pengen ngelakuin konversi tipe datanya dari 32 ke 64. Itu cukup teman-teman menggunakan integer 64. Ya disini nama tipe datanya lalu kurung-kurung tutup disini tinggal masukkan si data variablenya. Secara otomatis dia akan dikonversi. Ini kan nilai 32 dia adalah integer 32. Nanti dia akan dikonversi menjadi integer 64 secara otomatis. Nah atau kalau teman-teman pengen ubah ke yang lebih kecil contohnya ini juga bisa. Contohnya disini integer 16. Cukup tinggal masukkan integer 16. Lalu disini dengan masukkan nilai 32-nya. Nah dia otomatis akan berubah. Nah cuma hati-hati kalau ukurannya ketika berubah ukurannya tidak cukup. Nah itu nanti akan terjadi perubahan value-nya. Contohnya disini teman-teman masukkan integer 32-nya 2 miliar gitu ya. Terus integer 16-nya teman-teman coba konversi gitu ya. Nah ini otomatis tidak akan sanggup nge-handle angka 2 miliar. Nanti dia akan berubah si angkanya. Jadi walaupun bisa tapi teman-teman harus hati-hati juga. Nah kita sekarang coba. Jadi disini kita coba buat conversion nama filenya. Lalu disini kita coba bikin var nilai 32 integer 32 sama dengan misalnya 100 ribu gitu ya. Lalu var nilai 64 integer 64 sama dengan nah ini kita konversi dari yang nilai 32. Jadi integer 64 kurung buka kurung tutup disini nama variable-nya nilai 32. Nah kalau teman-teman coba konversi ke yang lebih rendah lagi contohnya 8 integer 8. Nah ini hati-hati ya integer 8 harusnya dia nggak sanggup nge-handle data 100 ribu. Ini kita coba integer 8 lalu disini integer, sorry nilai 32. Nah kita lihat hasilnya nilai 32 lalu nilai 64 dan juga nilai 8. Nah kita perhatikan hasilnya. Nah lihat ini benar, ini benar ya sama 100 ribu di ini berubah nilainya. Karena dia terjadi integer overflow ya. Jadi saat sudah mencapai batas dia akan balik ke titik yang paling bawah. Lalu terus nambah ketika mencapai batas lagi maksimumnya dia akan balik lagi ke titik yang bawah. Jadi hati-hati saat teman-teman coba ngelakuin konversi. Contohnya dia kan batasnya 127 ya kalau yang 8 ini. Kita coba running. Nah lihat 127 semuanya. Tapi saat teman-teman coba naikkan lagi 128 dia akan kena limit maksimumnya ya di integer 8. Kita lihat hasilnya. Nah dia balik ke minus. Jadi dari paling ujung, sorry dari yang paling maksimum dia akan balik ke yang paling minimum. Dan seterusnya. Kalau teman-teman coba 29 gitu ya. Nah dia akan naik lagi. Lihat minus 127. Jadi dia akan ke bawah terus naik. Terus kalau udah nyampe ke ujung lagi dia akan ke bawah lagi terus naik lagi. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati saat ngelakuin konversi. Nanti kalau saya terjadi sampai maksimum value-nya dia akan turun ke bawah. Jadi halap disesuaikan atau dilakukan dengan bijak ketika melakukan konversi. Nah atau teman-teman sebelumnya kan kita udah coba ngambil karakter dari ini ya dari string. Itu kan jadinya byte. Nah teman-teman kalau misalnya pengen ngelakuin konversi lagi menjadi string. Teman-teman bisa menggunakan seperti ini. String kurung buka kurung tutup. Disini nama byte-nya. Nah biar lebih enak. Sekarang kita coba langsung praktekan. Contohnya disini saya punya var name sama dengan echo. Oh disini kita var karakter e gitu ya. Sama dengan name ambil 0. Nah ini kalau teman-teman perhatikan. E itu apa sih? E itu adalah uinteger 8 atau istilahnya byte. Jadi kayak byte. Jadi ini tuh sebenarnya adalah byte ya. Seperti ini. Cuma byte itu kan alias ya. Alias dari uinteger. Sorry uinteger 8. Seperti ini. Nah jadi intinya dia adalah byte. Nah terus pertanyaannya gimana teman-teman pengen ngelakuin konversi dari byte ini menjadi string lagi. Teman-teman bisa menggunakan misalnya eString nama variable-nya. Ini adalah string sama dengan string si e-nya ini. Di konversi. Jadi kalau kita print line name lalu kita print line eString hasilnya. Ini harusnya echo dan ini adalah karakter e. Nah benar. Ini echo ini adalah e. Jadi seperti itu. Di saat teman-teman ngambil salah satu karakter dia jadinya adalah byte. Jadi teman-teman tinggal lakukan konversi ke string menggunakan string kurung-kurung tutup seperti ini. Sekian tentang konversi tipe data. Nextnya kita akan bahas tentang type declaration. Terima kasih.